Bismillahirrahmanirrahim Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS Begini judulnya ya Bapak bukan Allah Bapak itu Allah yang bukan-bukan Bapak itu Allah yang bukan-bukan ya Pak Ya dia bukan Allah, bukan Tidak pernah ada Bapak kok Allah itu tidak pernah ada Ketika Yesus dibentuk menjadi manusia Dialah Bapak yang kekal itu Yesaya 9 ayat 5 Seorang anak telah lahir Seorang putra telah diberikan untuk kita Jadi siapakah Bapak kekal yang gelarnya atau namanya disebut Penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai Bapak yang kekal adalah Anak yang sedang lahir ke bumi Apakah ketika Yesus di bumi sudah jadi Bapak yang kekal Dia nanti Bapak yang kekal Apakah dia sudah jadi Allah yang perkasa Nanti dia jadi Allah yang perkasa Nanti dibuktikan ya Apakah dia penasehat ajaib Ya nanti dia jadi penasehat ajaib Tapi waktu jadi Jadi manusia ya belum lah ya Maksudnya Allah perkasa kok Wujudnya manusia kan Enggak ya Bapak yang kekal itu kan roh ya Kemudian Raja Damai Apakah dia sudah jadi Raja Damai Raja Damai itu nanti ketika dia dalam roh Memerintah di Di apa Kerajaan seribu tahun ya Jadi Yesus yang sedang lahir ini Lahir jadi manusia ini Dialah nanti bergelar Bapak yang kekal Yaitu Alfa Omega tentu saja Makanya Bapak yang kekal Alfa Omega tidak disebut-sebut Selama Yesus Di bumi ya Lalu Yesus memunculkan Bapak Kiasan dirinya sendiri Bapak adalah kiasan Yesus sebagai Bapak kekal di surga Ya Karena Yesus itu gelarnya Bapak kekal kelak di surga Maka dia memakai Bapak kiasan diri Yesus sendiri Sebagai Allah Yang perkasa sebagai penasehat ajaib Sebagai Raja Damai Sebagai Bapak kekal di surga nanti Ya Yohanes 16 ayat 25 Selama ini aku memberitakan kepadamu dengan kiasan Nanti akan tiba saatnya Aku tidak lagi memberitakan dengan kiasan Tetapi terus terang tentang Bapak Lalu di ayat 30 Ya Yohanes 16 ayat 30 Wah Kami sekarang tahu Yesus Engkau mengetahui segala sesuatu Maksudnya engkau itu Allah Yang mengetahui segala sesuatu siapa? Allah Tapi Rasul-Rasul Engkau anak Allah Engkau berasal dari Allah Tidak mungkin Rasul berkata Engkau Allah Kan Rasul itu pinter Walaupun para nelayan tapi pinter Engkau Berasal dari Allah Engkau anak Allah Karena Allah kan harus roh Oke Lalu doa Disuruh kepada Bapak Tetapi Rasul-Rasul tidak ada yang menjalani Sorry ya Yesus ya Bapak kami satu yaitu Allah Kok kami disuruh berdoa kepada Bapak Ini para murid ini kan orang Yahudi semua Yahudi berkata Bapak kami satu yaitu Allah Yohanes 8 ayat 41 Sama persis dengan kata Yesus Allah adalah Bapakmu Ya Jadi bukan Bapak adalah Allahmu Bukan Tapi Allah adalah Bapakmu Yang disembah itu Allah apa Bapak? Allah Makanya ketika Yesus disuruh berdoa kepada Yesus menyuruh murid-murid berdoa kepada Bapak Murid-murid tidak ada yang jalanin Yesus doang yang berdoa kepada Bapak Karena Yesus sedang menjalankan misinya Aku berdoa kepada Bapak Bapak yang kiasanku ini adalah diriku sendiri Bapak kekal di surga Anda yang para pendeta karatan lumutan Para romo yang sudah Yang sudah blunder dari dulu Tidak akan paham seperti ini Yesus sujud berdoa kepada Bapak Kiasan dirinya sendiri Bapak kekal di surga Ya tidak pernah ada penyembahan terhadap Bapak Kalau Anda mau nyembah sembahlah Bapak kekal Tapi jangan menyebut Bapak kekal Yesus tidak pernah mau Yesus sudah tidak menyatakan dirinya Aku Bapak kekal Jadi sembahlah Yesus Karena Yesus itu Allah yang punya nama diri Jadi Anda hari ini masih nyembah Bapak Masih Pak itu bukan Allah Lalu Bapak ini sudah finish ketika Yesus naik ke surga Yohanes 16 ayat 26 Jadi Anda gereja apa? Kami gereja yang menyembah Bapak Pak Itu bukan Allah Bapak itu Allah yang bukan-bukan Bisa masuk surga Pak? Enggak Enggak bisa Kasian ya Kasian Saya tuh ngelus dada loh Karena saya juga dulu disesatkan seperti Anda 35 tahun loh Oleh gereja kurang iman Lalu berlanjut gereja bingung Indonesia Dua-duanya menyesatkan saya Tapi puji Tuhan Saya berani move on Ketika saya mengenal bahwa Yesus Kristus satu-satunya Allah Ternyata Bapak yang selama ini saya agung-agungkan Saya tinggikan setinggi langit Ternyata bukan Allah Waduh betapa nyungsepnya saya saudara ya Ternyata Bapak yang selama ini Bapak Iya Bapak Iya Bapak Semua saya sebut ketika saya bangun tidur Saya sudah menyebut-nyebut Bapak Ternyata bukan Allah Itu Allah yang bukan-bukan Allah-alahan itu ternyata Ya Ternyata Allah yang benar itu Yesus Kristus Bukan Bapak Bukan Ya Ketika kami berbalik menyembah Yesus Kristus Baru saya tenang Oh puji Tuhan Lalu Tuhan buka yang lainnya juga Bapak-Ibu saudara Saudara mau selamat Jangan sembah Bapak Bapak itu bukan Allah Ya Bapak itu Allah yang bukan-bukan Ya Sembahlah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Ya Ini HTD ini smart dong Cerdas dong Betul Dibuka fikirannya dong Betul Karena HTD tidak Tidak mengajak nyembah patung Yesus Loh ingat loh ya Saya tidak pernah mengajak Menyembah patung Yesus Tidak pernah mengajak menyembah Bunda Maria Tidak pernah mengajak menyembah Iblis Saya mengajak menyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Itu kan sudah paling benar Tau Pak Daripada menyembah Bapak Allah yang bukan-bukan Ayo Beneran pendeta HTD HTD lebih benar Karena dia Dia mengajak menyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Roma Roma 16 Ayat 27 Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal Satu Yohanes 5 Ayat 20 Yesus Kristus adalah Tuhan Allah Alpha Omega Yang Maha Kuasa Wahyu 1 Ayat 8 Yesus berkata Aku jadi Allah Wahyu 21 Ayat 7 Yesus Kristus adalah Satu-satunya disembah di surga Wahyu 22 Ayat 3 Yesus Kristus adalah Satu-satunya Pemegang pemerintahan di surga Wahyu 11 Ayat 17 Yesus Kristus adalah Satu-satunya Penguasa Judas Satu ayat 4 Wahyu 6 Ayat 10 Kurang apa lagi? Kok gak ada Bapak semua? Kan Bapak itu Allah yang bukan-bukan Bapak itu kiasan Yesus Sudah finish Sudah stop Ya Romo kamu itu Ya Biar Biar sudah sekolah 12 tahun Gak ada Bisa membuktikan Bahwa ada Bapak di surga Gak pernah ada Ya Ngopi dulu Ya Bapak Ibu Saudara ya Supaya Anda selamat Sembahlah Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Bapak bukan Allah Bapak itu Allah yang bukan-bukan Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPSH Bapak itu